Dan beliau baru menjabat sebagai Presiden pada tahun 2019 dan umurnya baru menginjak 44 tahun dan dalam usia yang sangat muda ini beliau telah menjadi perhatian dunia karena kepemimpinannya yang sangat inspiratif dalam menghadapi situasi genting peperangan di Ukraina dan juga dalam memimpin rakyat Ukraina untuk melawan aksi invasi dan agresi yang dilaksanakan oleh Rusia. Presiden Zelensky, doberi den, jaks pravi Witayu, Vase, Indonesia Thank you for joining us and I would like now to invite you to deliver your speech and as usually on this kind of occasion I wear a suit but this time in solidarity, empathy and sympathy for your fight I am also wearing a t-shirt just like you Presiden Zelensky the microphone is yours Thank you so much Thank you for your support Hello Pemirsa Alpiruni ID Kembali lagi di channel Alpiruni ID Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk pertama kalinya menyampaikan pidato kepada warga negara Asia Tenggara sejak Rusia melancarkan invasi pada 24 Februari yang lalu Pidato Zelensky ini disampaikan dalam forum berjudul President of Ukraine Volodymyr Zelensky Talks to Indonesia yang dikelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia atau FPJI dan dipandu mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika di Nopati Jalal pada Jumat 27 Mei 2022 Dalam pidatonya Zelensky menceritakan invasi Rusia yang menghancurkan negaranya Dia menyebut kempuran Rusia menghancurkan objek-objek sibil seperti sekolah mulai dari universitas hingga taman kanak-kanak juga tempat ibadah seperti gereja dan masjid serta institusi kesehatan Zelensky juga menyatakan bahwa ribuan orang tewas di Ukraina sejak Rusia melancarkan invasinya Salah satunya sebut Zelensky seorang bayi berusia 5 bulan yang tewas akibat serangan di wilayah Kharkiv Baru saja kemarin di Kharkiv seorang bayi berusia 5 bulan dan ayahnya yang sedang menggendong bayi itu terkena ledakan pada waktu akan masuk gedung Ibunya terluka parah ucap Zelensky dalam pidatonya Itu adalah realita yang dihadapi negara kita yang dialami sejak 24 Februari imbuhnya Zelensky dalam pidatonya menegaskan bahwa dampak yang dirasakan dunia dari perang di negaranya adalah terganggunya rantai pasokan makanan terutama gandum Dia menjelaskan bahwa Rusia telah berhasil memotong akses rantai pasokan di Laut Hitam yang membuat rute perdagangan terblokir Untuk pangan ini menjadi bencana negara-negara memotong ekspor pangan untuk mencegah krisis dalam negeri untuk melindungi konsumsi dalam negeri tuturnya Dia menambahkan bahwa menurut PBB jutaan orang akan menderita kelaparan tahun ini Situasi ini sebut Zelensky akan menimbulkan kekacauan politik kehancuran kehidupan sosial dan menjadi kesulitan bagi masyarakat Bencana akan menjadi lebih dekat lagi Anda bisa mengecek harga di pasaran Anda itu meningkat Itu berdampak pada masyarakat yang sudah miskin Ini membawa kekacauan di seluruh dunia sebut Zelensky Lebih lanjut Zelensky menyebutkan bahwa agresi Rusia ke Ukraina bukan hanya agresi ke satu negara karena bisa menjadi agresi serupa ke negara-negara lainnya Jika mereka ingin mengambil wilayah negara tetangganya mereka tidak bisa dibiarkan tanpa dihukum Tidak akan ada negara yang merasa aman jika itu dibiarkan saja seperti yang dilakukan Rusia terhadap kita Ibu Zelensky Itulah sedikit rangkuman dari apa yang disampaikan oleh Presiden Ukraina terhadap publik Asia Tenggara khususnya Indonesia Bagaimana pendapat Anda mengenai berita ini? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!